Dia pemirsa Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi pada selasa 17 September 2024 berganti nama menjadi RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi yang direspikan oleh Gubernur Jambil Haris. Rumah Sakit Jiwa Daerah atau RSJD Provinsi Jambi akhirnya resmi bertransformasi menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi. Resmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Jambil Haris pada selasa 17 September 2024. Dalam sambutannya, Gubernur Jambil Haris menyampaikan dengan perubahan nama diharapkan dapat bertransformasi dekat baik agar perlahan seiring waktu tipe-nya akan naik dengan suplayanan unggulannya tetap kejiwaan. Ditambahkan Al Haris, intinya ialah untuk mengubah pemikiran masyarakat bahwa RSJD tidak hanya melayani kejiwaan saja namun juga layanan lainnya. Sobat dengan ini tentunya akan membantu rumah sakit lain dalam melayani masyarakat Jambi. Melayani keberuntahan nama rumah sakit jiwa daerah. Dan hari ini berterus, kita abadikan dengan sebuah nama yaitu nama Papa Petit Jambi yang pernah berpikir berpodak. Rumah Staten Tarang pernah menyimpati berapa kali selalu berhenti berbeda melukis di Jambi. Nah, kita abadikan namanya sebagai nama rumah sakit jiwa daerah yaitu rumah sakit Pindik Haji, Honol Haji M. Syukur. Nah kita berharap nanti kita berubah dengan baik dan pelan nanti seiring dengan namanya nanti tipenya naik nanti Ini kita mulai berubah jiwanya rumah sakit hajim pokok daerah hajim pokok jantinya Tapi sublayanannya tetap kemulian kita di jiwa Nah itu saya ingin dengan intinya Intinya adalah kita ingin nanti disini Sampai seorang masuk tidak hanya bisa jiwa saja Tapi juga melayani yang lain Karena ini akan membantu rumah sakit lain Kita berubah dengan 6,7 juta jiwa yang luar jami ini Tapi masih banyak yang perlu ada yang luar jami Sementara di daerah sudah boleh ada jalanan yang baik Selain itu juga dengan lahan yang masih luas Gubernur menyebut ke depan akan membagus fasilitas rehabilitasi medik Yang diperuntukkan untuk pemulihan pasien pasca operasi serta pusat rehabilitasi narkoba Untuk diketahui saat ide RSJD merupakan RS dengan tipe B Yang tengah diupayakan untuk berganti menjadi tipe menjadi A Selain itu, dama kolonel Haji M. Syukur diambil dari nama seorang tokoh pendiri Jambi Yang berjuang untuk Jambi Kolonel Haji M. Syukur merupakan seorang tentara Pernah menjabat sebagai Bupati dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Lida Liska, Cik TV, melaporkan